itu tuh sudah tersebar di grup alumni sama grup whatsapp ibu-ibu dan gitu kan kok suguhannya ada ini dan ini? bangus kayaknya bangus banyak yang gak suka nih gak bisa mengetahuan gak apa-apa pak lanjutin aja pak saya krunya nanti adik tinggi nanti lagi gak apa-apa lanjutin aja pak diga setelah konten kita kemarin itu banyak sekali yang bilang konten kita tidak mendidik pak ya kan niatnya memang bukan mendidik tapi kita sharing cerita kita zaman dulu berproses, semua manusia kan berproses iya tapi kan di mata mereka kan netizen kan kayak public figure tuh harus perfect wow dari lahir harus kayak bayi keluar langsung harta, harta langsung gitu pak, ya gimana caranya biar kita bisa mendidik dong tapi netizen itu pengennya dari awal tuh public figure terakhir sempurna pak ya tapi kan gak semua kemarin yang menguji konten kita episode kemarin juga banyak iya juga sih tapi kalo mau diniatin mendidik gimana caranya? soalnya gua gak tau hmm aku pura-pura mikir ya padahal udah kita obrolin di belakang yaa boleh dong yaa hmm pak digaak udah dapet iya nih aku mens hehehe 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 yaa punchline-punchline kecil gak? iya 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 biar penonton gak jenuh pancingan-pancingan tipis iya 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 padika, padika pengen pengen kita mendidik gimana caranya? padika berdiri wah nah sekarang duduk hehehe 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 apaan sih us? itu kan prank prank itu adalah konten mendidik wow mendidik hehehe mendidik hehehe hehehe udah gak apaan ya? enggak, belum kamu kamu belum mengejok kamu belum kenapa? sudah gimana? iya 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 saya lihat kalian sudah mulai nyaman di rumah saya iya 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 oh ini rupa kamu kok beda? yaa bukan saking kecilnya hehehe harus yang kalah-kalah hehehe 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 tapi abis saat ini kuih belum saking gede kuih entertainment makin modal apa tuh? ada penonton banyak hehehe hehehe gokil hehehe harusnya yang depan yang catep dengan bayarannya gocap kalau depan hehehe ada uang gue hehehe iya 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 ternyata banyak gak banyak yang mau nonton kita ternyata oh mau nonton kita langsung hehehe penonton langsung nih temen gue banyak yang pengen nonton langsung wah itu guee gini iya tadi udah pada dimuntratin belum sih lo? belum udah tadi kita udah nyemprot di tadi di pertama proyek adalah konten mendidik oh tadi udah nyemprot ketemu lagi kita bro tapi tegin banget ya episode kemarin kita gak nyangka ya bakal se pecah itu ya sejuta view bro ternyata relate sama banyak orang jadi kenakalan jaman dulu jaman kita nih iya iya sama anak-anak sekarang tuh masih ada yang sama bro ternyata banyak yang bandel ya iya terus ada ibu eh gue emang dijagain main cosplay jadi bapak aja iya biar keliatan di instastory ih bapak yang peduli iya iya konten kita tersebar di grup buat bapak 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 jadi ada ibu-ibu yang gak nyaparin gue ibu Henny ini tetangga gue dia bilang gini ee maksud saya kemarin nonton konten yang ee semprot dia bilang gitu terus ee itu tuh sudah tersebar di grup alumni sama grup whatsapp ibu-ibu dia bilang gitu kan oh gitu terus kayak ibu yakin gak ibu ee grup whatsappnya cuma itu doang jangan ada grup whatsapp satu lagi yang ibu gak diajak dia bilang gitu oh jadi kesini ya iya 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 biasanya gitu ya iya kita punya double group iya 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 jadi jangan seneng dulu kalo lo di invite iya 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 i Masih ada ibunya Pak Giyo Kan bapaknya, suaminya Pak Giyo Oh iya, tapi tidak pernah ada ya, kayak Bapak Sherly Itu nyokap gua Iya, maksudnya Kenapa selalu ada ibu Pak Giyo Tapi tidak pernah ada Bapak Sherly Atau Bapak Kartika Ibu Uus, Bapak Kartika nggak ada Taus Pak? Taus Oh masih kosong belum ada mereknya nih Bisa lah, boleh Email-email ke kita aja di bawah sini Ya kalau pengen merek mah jangan di sini Tengger jalan Itu merek Udah gua nggak pingin jelasin Iya kan Cuman bingung nih, butuh menghibur halayak Pak Ada beban di sini Iya, soalnya makin beban ya Ini pake Soidna dikasih penonton bayaran Kan kita jadi beban ya Enggak, soalnya banyak yang mau nonton Pak Apa mendingan kita sekalian aja Siapa yang mau nonton langsung kita syuting Nanti aja, pas kantor Kui udah jadi Oh iya lah Dimana tiap bata ada duit Raffi Duit Raffi Enggak, gua bingung di Kui Entertainment itu Yang syuting gua mulu Yang kayak Raffi Bangsa Ini kita mau bahas apa sih Kok suguhannya ada ini dan Ini Eh, ada ini Ada ini Ada ini Hah Masih pupijet nih Iya kan? Udah berapa lama rumah gading tidak ada perempuan Tapi kenapa ada body lotion di sini? Biar nggak kering Pak Tato Oh gitu Oh orang ada yang sering kesini Itu kan of the record Oh iya iya Ya maaf dong Itu biasanya kalo habis suti Ya maaf dong Logo Jadi biasanya Uus yang naruh barang-barang di sini Siapa yang berani naruh barang di sini? Sebenernya dia saya juga Pak Ini Dan juga crew Jadi kan karena kita membahas artis idola yang kita sukai Pasti lawan jenis dong Iya dong Ini kan ibaratnya kadang-kadang kita kalo Mencet remote Suka macet-macet kan Pak? Iya bener, diolesin itu Aku ingin nonton Marsyanda Tapi si remote-nya masuk sebelah Masuk sebelah Lu punya remote yang masuk sebelah Iya Iya Atau Kokopek Jadinya ya kita Ini aja Biar lancar Mencetnya Bukan selebrity crush Jadi temanya ini adalah Selebrity crush Sebelum kita jadi artis itu kan pasti ada norah-norahnya ya Apalagi begitu ketemu aslinya Tapi sebelum kesitu Pak Ini kan buat pijet katanya Pak ya Saya tuh kadang-kadang suka gini Pak Suka pijet saya kan Sama Pak Imam Langganan saya nih Pak Imam itu memang punya Punya ini Punya apa Ilmu putih gitu Pak Jadi kalo pijet tuh pelan Tapi sakit Sakit banget Suatu saat dia megang bahu saya Bang Us Kayaknya Bang Us Banyak yang gak suka nih Wah sudah jelas dong Oh iya dong Itu bukan itu gak perlu orang pintar Itu gak perlu Iya Itu tidak perlu ilmu tinggi dong Lihat aja kalo komen IG saya Sudah jelas disitu Iya Iya kan Bener Kan kalo orang lain kan kadang-kadang dipijet gitu kan Kayak dipijet Pak kayaknya ada yang gak suka sama Pak Masak Masak Gitu kan Kalo saya tidak bisa aja Betul 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 Itu pijet Pak Ibu Udah Udah Oh pantas lainnya sih itu Udah Pantesan ditambahin begini Iya Egg out Pak Oh iya iya Ditambah egg out Orang lainnya tipis tapi Iya Tapi kurang pede jadi pake egg out Pak Jadi pake gerakan Iya Sebelum jadi artis Kita mulai dari kita kecil Dari Rahim Hei Yang berarti kan dari Rahim Dari kecil kan Rahim kan kecil Waode Itu Rahim dong Itu Rahim Waode Dari kecil Dari kecil Lihat Dea Ananda Gara-gara trio kuek kuek Dari jaman trio kuek kuek Dari jaman trio kuek kuek Dari jaman trio kuek kuek Jadi kalo di TV muter trio kuek 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 takut bapak kemarah Kuek takut mama kemarah Iya Kuek takut mereka kemarah Kalo terlambat sekolah Habis itu sekolah Aku pun terlambat 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 hype Wah Ternyata dia kenapa Terga ulang dukas Dia kenapa Terga ulang dukas Wah Kan Itu Dea Ananda collab sama Perikandini ya Ya Dea Ananda collab sama Perikandini Pak Iya Dulu Dea Ananda Sama Eno Lerian Oh Eno Karena dia jadi penyanyi cilik kan Iya penyanyi cilik Dan waktu gua kecil ngeliatnya Wah Semut semut nakal Ih kok gitu sih Rungunya kan gitu kan Gak ember dia gak bisa nyanyi pak Jadi kita bingung Oh kenapa namun semut semut nakal Wah Kalo orang gak bisa nyanyi Ya nge-rap Bener 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 Oh iya jaman Eno Lerian tuh Eno Lerian sama Dea Ananda Gua jaman kecil banget Gio Pani gak? Heee Heee Kan jatuh nge-rap Heee Heee Yang pake baju pelaut kan Iya Aku tuh gak ingin membahasnya Kenapa suka Kenapa suka sama Dea Ananda sama Karena cakep Nyo Iya iya Karena nyanyi cilik dulu kan gak banyak Yang booming salah satunya Tril Quay Quay sama Eno Lerian Eno Lerian Terus yang Ada lagi yang ini Apa-apa Soninya Erika Nah itu gua gak tau tuh Hah? Masa? Erika Bukan Erika Bukan dong Soninya Erika Bisa nebon dong tuh Ericsson Sonia Erika Dulu tuh acaranya jam 7 pagi di SCTV Yang namanya tuh A B C Arena Bocah Cwili Tipe Betuk gak? Betuk gak? Itu saja Erika sama Masi di asal angkatannya Masi 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 Iya Gau banget tuh Gua cekinnya Anjing Itu pasti Lu siapa lu zaman kecil lu? Eh lu Bapak lu udah hurt Nggak terus Tapi ini pun bersih Masa itu terus Ya kan pas lu kecil nih Pas kecil SD lah SD Ya kan lu Terus naik dikit Udah jaman sinetron tuh Marsyanda Ya Lu suka juga Marsyanda Marsyanda Gua Marsyanda Nung Pas ketemu Marsyanda Gua secing bareng Fans banget sama lu Terus Jamannya Bawang Merah, Bawang Putih Revalina Estemat Yoi Amanya Ramadhani Jadi jaman gua Hei Jangan 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 Oh iya Iya Orang-orangnya gua di kampung ya Jamannya pertama kali punya handphone Yang udah layarnya bisa berwarna Iya Kita Gua sama tongkrongan gua tuh kayak Nyimpenin foto-fotonya Nge-savein foto-fotonya Buat screensaver Buat wallpaper gitu Iiii Pak Revalina sama Nia Ramadhani Banyak gitu Revalina Nia Ramadhani Sandiaulia BCL gitu Semua jadi temen gue Pak Hampir temen-temen saya dulu pas SMP Pas masuk ke kelas 3 lah Udah mulai handphone udah agak bisa yang apa Pixel-pixelnya tuh ya udah bagus gitu Kayak Enfo temen lu kan Nuk Balik lagi Enggak karena dia gak punya makanya dia gak tau Iya iya Pokoknya tuh Maka sudah bisa menilai dong dari awasnya temen saya bukan saya kan Kalau handphone lu artis jadi Hulk semua ya Cua lah ya Makanya kenapa tiap kali saya lihat handphone saya marah Ada gamma radiation HULU Aku pengen Nokia Puas kan Ander? Siapa gini? Gitu temen lu Gitu temen gue itu rata-rata wallpapernya tuh dulu BCL lho pak BCL yang di mobil pake tank toping terus dari atas gini pak ih itu semua wallpapernya sama itu bapak itu karena zaman dulu kan wallpapernya nyarinya susah susah pak jadi pagi itu ketemu eh minta dong di ini di infrared ketemu begini us berarti gak loh handphone handphone sama handphone nih zaman dulu nih ada yang namanya infrared us jadi begini nih gak boleh jauh miring dikit gak nyampe gini nih tuh adu banteng gini berarti gak tuh gambar kekirim iya pak kan saya kan walaupun gak punya handphone gitu saya punya mata pak bisa liat temen saya iyaaaah kan saya bisa liat temen saya temen saya lagi main snack dulu tuh terus diadu gitu bisa pak dulu ada digivice tau gak bapak yang digimon dia cocok-cocok gini nih orang bocah-cocoknya begini aja ini siapa yang ngajarin ngocok kok ngocok di atas begini asli jadi dulu mainan digimon itu tuh kalian apa untuk naikin levelnya kita harus ngocok gitu terus pak jadi sampe 8000 step oke ini dong biar lancar dua dicimang co-cocok co-cocok wah ya kalo pengen lancar mari berdoa pak semoga dilancarkan gitu pak bagus 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 gak usah usah panjang begini kan gak usah usah terus dulu gua ngefans jaman kecil juga sama itu Wulan Guritno Jon Wulan Guritno dari jaman dulu sih udah cakep banget bawain Planet Football oh udah di Planet Football Wulan Guritno tuh mulai di Pondok Indah Series pak dulu wah cakep banget maksudnya masih segini nih wah gimana pun dia orangnya sangat pesimis sih pak kok bisa ya kalo optimis kan Wulan Gurit yes hahaha iya waaah 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 enak nih ditatang langsung begini nih daripada kosong iya iya Wulan Gurit yes waaah 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 gimana hahaha hahaha ini kayak acara tukul ya hahahaha waduh gua akuin Wulan Guritno salah satu yang ikeji lah saat itu iya 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 ah marah balesan si gara gara sinetron Ncep waaah kenapa sih kenapa marah sih gak ada sinetron si cecep yang ada wah cantiknya oh iya tapi kan iconnya nam Ncep iyaa Nceeep kesel gua tuh iya 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 ini bukan gitu ngetee sayang Tika sayang Tika sayang Tika kan aku nengkain kecep dia sama sama emak ya sama emak kan anji baru ga tau ya anji baru ga tau sayang Tika wah cantiknya wah cantiknya berapa gitu kan saya saking miskinnya abis ngaji suara-suara di TPA pulang pak sampah memang saya sampah dari dulu pak itu yang kadang dihinkan saya mau sampah saat orang bergaul saya nonton sinetron sampai kelas 3 tidak ada satu sinetron pun yang saya lewati coba sebutin coba sinetron kan mulai biasanya sinetron itu jam setengah 8 dari jaman osin pak maghrib osin pak di TPI terus saya nonton panci manusia milenium pak primus sama Jihan Paira betul haaa cantik jihan Paira cakep banget jihan Paira cakep banget terus tersanjung setiap hari Jumat betul anak ajaib pak iya 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 kacaib selalu jadi idola seras 008 seras 008 seras 008 itu nomor sandiku panggil bila kau perlu coba jaman sekarang pak ih apaan sih seras cewek panggilan B.O. open B.O. iya seras apa instastory tapi mukanya di stikerin pake filter siapa ini ya Tuyul & Bayul nonton dong zamannya Tia Ivan Tia Ivan, aku suka banget Tia Ivan kapa ih itu juga ikut Tuyul & Bayul mau dari awal banget apa dari awal banget hum heeeee hum Ada cerita Didi yang tak berantah Tuyul sedang bersidang Si ucil tuyul Yang suka melawan Mencurita mau dia Ucil pun tak Mengerti Dikungkung dia Jalari Jangan ikutip Tepoknya Gila ya Pada main Gak boleh bunuh-bunuh Oh iya Dikejar Alkohol 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 Apa yang telah alkohol Apa itu alkohol Dikejar Alkohol Sampai-sampai Ke tabrak troli Gila Lu 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 suara dua dong Enggak 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 Lu salah Iya Lu boleh hina istri gue Lu boleh hina anak Dini gue Hubungannya Tapi lu gak boleh mainin Lirik Sinetron Favorit gue Ingat lu Ingat Dikejar Al Gojo Sampai-sampai Ke tabrak troli Trolli Karena dalam video klipnya Ketabrak troli Ketabrak troli Sama Mbak Yul Oh iya Mbak Yul Mbak Yul Mbak Yul Dominic Sanda Dominic Sanda itu pertama Pertama banget Oh iya pertama Baru di Ivan Aduh Itu Ivan Si Wuh Wuh Tapi dua-duanya Terima kasih Gimana sih Gimana sih netron tuh ya Dulu tuh Ya pokoknya banyak lah Yang saya tonton Pokoknya saya berhenti nonton sinetron itu Selesai 3 SMP 3 SMP Iya Lu bisa sedih di hari minggu nonton dong Marsi Anda kan lu Bro Itu sedih banget bro Kenalin pemainnya bro Ya kan This is sad story on Sunday Versi inggrisnya It's sad story It's sad story Gimana Gimana This is sad story on Sunday Marsi Anda di depan kaca Mancang tuh dulu Piki Piki ada main juga Iya cuman kelakuannya parah banget Dikeluarin Tapi sebelum tatuan Tapi setelah tatuan gak ada masalah Kau-kau tatuan masalah ya Tapi dia setelah tatuan juga gak ada sinetron Kecuali sembron Cuman Cuman Aku kira Ini bukan yang main Dan dulu Kalau Dan itu Rizky Andrean Rizky Andrean Dimas Andrean Tau gue Tapi ada encangnya juga Encang juga gak ada encang Dimas Andrean pak Kalau Dan Dan Lu manusia biasa Dan Bukan maksudku Eh Kami konto lu di ABI Masayu Anastasia Masayu Anastasia Ratu Felicia Bro Ratu Felicia Ratu Felicia Bro Ratu Felicia Ratu Felicia Bro Gini bro Figirnya Bro Ratu Lucas Rata V Sudama Ratu Mag Exam Menurut Mereka Bagaimana Usian ya memang saya lebih pahit hidup dia sudah jelas, sudah jelas kok sudah banyak yang terbukti lu kan anaknya artis berarti zaman dulu banyak artis main ke rumah lu ya karena bokap gue sering ngundang-ngundang artis dateng ya dulu tuh dirumah gue pernah dateng ini ke koserawati cakep banget itu itu mah udah tuanya aja mah ibaratnya mah kayak bangkenya mah gue ambil deh gitu bahasa zaman dulu gitu ya dia mah jadi bangke mah tetep gue nikahin gitu mah bahasanya pak itu ibaratnya bangke mas yang pak masih mahal pak saking cantiknya cakep banget aku tuh lu tante ini ke Mbak Marini Soekarnis kemana yang kocak pak bener kocak nih? iya gue tunggu ini ya, awas dong teman-teman ada yang kocak waaah makin beban yang paling salah di tongkrongan adalah ketiga ini kocak banget nih ini kocak banget nih waaaw anda menegakkan ekspektasi masyarakat iya iya ini kocak banget nih bangkocok ini kan bokap gue dulu syuting sama Bella Safira ini mohon mahal banget ya, mohon apa banget kebetulan anjing gue namanya Bella pak kebetulan ini bener-bener kebetulan ini kejadian nyata ya ini kejadian nyata ini terus story pembantu gue dong Bella Bella sini Bella krunya gini Mbak manggil Bella nggak saya manggil anjing Mbak ngerti yang Bella anjing bukan anjingnya Bella kebetulan anjing gue namanya Bella Bella Safira syuting dirumah gue wah kacau itu berarti itu kayak prospektif netizen zaman sekarang iya jadi kayak gitu kayak cek cek Bella 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 manggil Bella pak enggak, bukan belanya anjing wah parah banget wah tanpa tau iya tanpa tau ternyata anjing kebenaran nih sebetulan wah sudah menjudge duluan iya betul tapi termasuk selebriti keras lu nggak Bella Safira enggak kalau selebriti Marini Sumaris iya cakep banget Marini Sumaris iya bibirnya kayak nggak aku buka iya syuting sama Marsanda dulu kan iya jadi pri kan iya cakep banget bening banget pak itu kalau minum kopi kelihatan sih tiba dulu yang jadi kopinya gini yang jadi kopinya ayu asari dulu abis ayu asari diganti sama Marini Sumaris iya 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 itu ada lagi pak yang ditulian Mbak Yul tuh yang gua juga crush gua tuh Elsa Mayori Elsa Mayori Elsa Mayori pak Ersa Ersa lu jangan ganti-ganti nama pemain sinetron lu jangan ganti-ganti nama pemain sinetron ya lu boleh ngina-ngina gua di rumah sendiri ya tapi nama pemain sinetron lu jangan ganti-ganti Pak mau Ersa Ma Yoh Ra hehehe satu lagi hahaha hahaha kenapa sih selalu lu sama gua yang gitu yang wah-wah sama lu hahaha Ersa Mayori karena saya kan jadi orang awal udah dari umur 0-25 pak Bapak kan sudah memulai star lebih awal dibanding nanya iya 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 tapi tetep kalau ngeliat arti ada aja ngeliat artis yang tuh suka gitu gua pertama kali tapi suka sama artis gian sastro gua sampai sekarang dong iya dong hehehe 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 234 SC hehehe 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 yang kalau ada mobil stikernya itu ah mending rem ah iya 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 tapi sekarang untung saya udah punya sendalanya pak eh udah punya udah amanya pak bagus teknika bagus boleh saya pinta stikernya kan hehehe biar agak aman nih saya nih itu jaman dulu banget sebelum sama Abi sekarang kan udah nikah juga berarti ngeliatin sastro di ADC? belum di ADC pak saya ngeliatnya di bintang jatuh oh iya gak aman sebelum bintang jatuh ada syuting susu saya inget banget iklan susu rambutnya segini nih mari kita pulang gitu wah kayaknya adanya gak gitu deh bener gitu hehehe pak hehehe disini pak peraturan disini cuma satu pak bapak kalau nyanyi kadang oke hehehe hehehe cash hehehe hehehe gimana hehehe 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 nah nah dia langsung terus bintang jatuh gue nonton lu di ADC siapanya? gua di ADC gua tuh dulu mamet dia kalau masalah hehehe denis ADC suara dong denis ADC suara dong dulu tuh gua suka karmen oh karmen karmen? karmen Asti? bukan Adini Ari iya Asti Adinabir Asti iya lu akrab gua kagak iya gua mana tau Asti padamnya iya orang gua gak tau lu tuh tikamnya justru oh tikam tikam ngeliatnya tikamnya tikamal ya kalo ga dian gua mau ngasih Ladia Cheryl tuh cakep Ladia Cheryl cuman Ladia Cheryl pucit banget di make up iya maksud gua kayak Neng Neng kayaknya di infus dulu abis gitu abis jatuh abis jatuh iya maksud gua kayak kayak rapuh gitu iya gitu ya Neng emang karakternya gitu kan? iya cuman kan saat itu kan saya kan netizen kan saat itu kan gak paham apa-apa kayak Neng sebelum syuting syuting infus dulu apa gimana gitu kayak kayak pusat banget Neng lu tuh fan sama Dian Santro bahkan sampe tau iklan susu gua tuh bukan cuman kayak Star Chris suka banget pak berarti lu kemarin syuting sama Dian Santro norak banget gua iyain karena emang gua suka iya ada cerita di jadi banyak hal aja iya 2 3 4 SC nindu 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 di Tarki gua belabahin nonton-nonton pensi nya Tarki tuh terus temen gua tuh suka iseng sahabat gua dulu jadi kalo misalnya lewat di Bangka dulu rumahnya suka di belabahin ke rumahnya di Kelakson Dian Santro Dian Santro nya ada gitu sih masih inget temur telepon rumahnya pak sampe sekarang masih inget coba 765 titik 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 iya kayak gwis iya 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 sesuka itulah Median Santro suka suka banget karena cantik banget menurut gua gua pernah bikinin dia mixtape itu judul-judul lagu yang lu kopi mix pak kopi yang dikocok pake sasetannya gitu kayak dia deketas CBD enggak gua bikinin itu rekaman di Tegu lagu-lagu bagus-bagus gitu akhirnya mau ketemuan dimana cafe win PS yang dia gak tau gua oh dia juga gua masih di Malang lu aja gak tau apalagi dia pelasa Senayan pelasa Senayan ya ini ada benteng kemiskinan disini ada benteng kemiskinan saat itu saya tidak tau pak bentar ya kalo lagi bahas Cipadu baru gelu iya iya sama jombang sama pasar mencong boleh saya pak pasar cildu pasar mencong cikokol pak saya pak akhirnya gua tuh pengen banget ketemu gitu kenalan dimana oke ding ke PS aja gitu sama siapa aku sendiri oh sip gua ajak temen gua dulu kan juga kere banget pak saya naik opel record pak jaman dulu opel record gua pede karena naik keatas kan begini nih kafenya gua naik set belok kiri langsung pak di Ansaso sama keluarganya rame gua day gua duduk di sebelahnya cuma minum es teh manis belum punya duit pak saya pak mantap akhirnya ada yang relate walaupun pak esnya enggak es teh manisnya relate ice tea ice tea ice tea biasanya beda 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 harga beda harga bro es teh manis 5 ribu ice tea sih 25 ribu pas tehnya masih ngambang pak gini-gini pak gini-gini pak gini-gini pak asli kayak ini kayak apa screen saver windows pak iya itu tehnya ngambang-ngambang pak udah bisa meja bisa meja gua ditek goreng gua cuma ngeliatin dia dong waduh cakap banget gitu terus akhirnya Dian yang bilang gading ya ya eh bentar ya terus akhirnya diajak ngobrol lah makanya gua kalo misalnya ditanya penyesalan paling gua alamin apa gua nyesel kenal Dian Sasor dulu mendingan kenal sekarang aja deh dulu malu-maluin pak saya nelpon Dian Sasor itu pake handphone yang beda-beda karena saya gak punya handphone jadi hahaha temen-temen denger gak iiiih anak arus kamu punya handphone iiiih nih gua anak pak firman LG biar kata LG tapi punya bro iya iya emang dulu gua gak main handphone karena handphone tuh baru kuliah jadi tiap nelpon tuh dia siapa nih gading gitu jadi aduh malu-maluin banget ya pak saya tuh temen Dian Sasor tuh malu banget sebenernya terus kemarin begitu lu satu projek kemarin gimana lu norak lu gak keluarin bang gua tahan hahaha jadi memang memang gua memang adore dia banget gitu sebagai artis gitu gua emang waduh suka banget ya cakep banget makanya begitu diajak nyari apa pak nyari malunya ya hahaha 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 bapak kenal Dian Sasor gak? Dian Sasor ada artis pak artis artis main ADC pak enggak pak saya taunya tabai dari kampung bulak hahaha tabai dulu malak saya pak kalau kalau malak saya pak tabai pak dulu namanya tabai anak bulak kampung bulak belakang isi leduk pak saya dipalak mulu pada dia iya kalau Dian Sasor saya gak paham pak ada pak ada pak makanya namanya dia waktu itu di handphone gua tuh masih lengkap bukan Dian Sasor Dianra Paramita Sasor Wardoyo wah jangan-jangan Pramitalet punya dia juga hahaha nah bukan bukan enak ya saudara sama orang miskin ya enak ya dari tadi saya perhatiin lo pak pak saya kalau kesini jauh gini enak gini enak gini enak gini enak enak ya saudara sama orang miskin emang emang gitu emang 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 teman-teman saya yang kaya semua gitu ya lagi ngobrol pada dikata sama cewe ya gini iya gak us iya sederannya emang orang miskin gak apa-apa gak apa-apa lu standartnya gua kaya yang gua bilang di screensaver apa suka nyimpenin fotonya Nia Ramadhan nih Betchel terus tiba-tiba gua jadi pemain film dan main film sama mereka tuh kayak takut keliatan orang iya takut keliatan emang tapi emang tetap beda sih tapi emang tetap bawa ke kampung jadi kalo ketemu sama temen-temen ngomong pake bahasa jauh oh kemarin lu main film ada love scene-nya sama anak-anak gitu coba pake bahasa jauh coba 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 biya 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 kan kita jarang melihat adekryoratnya menggunakan dialek lokalnya dia ya kan eh Cuk when we main film sama B Bechel ya apa kamu-amu kan ya apa Cuk semua orang yang lu ajak ngobrol kesannya kaya salah satu fitur dalam motor gitu Cuk kayaknya wah motornya kan biasanya Cuknya ngalahin dulu jadi bahan pergunjingan lah Jadi nanya, aku temen nana, temen nana gue Mereka juga penasaran ya? Mereka penasaran proses pembuatan film kalo ada love scene tuh gimana gitu Wah ini ramadhan, ini orangnya kayak gimana, kayak gitu-gitu Iya, iya, iya Kan gue udah love for sale ya, gue diterapin Iya yang dapet piala itu kan Iya ga sombong sih, iya kan, piala citra pak Pak, ada namanya piala, piala citra namanya itu buat pemain film Ya ini juga citra Gape lu, gape lu Ini juga citra deh Udah dari SMP, gue pegang begini ya Ga usah ketua for sale, udah piala citra, gue pegang nih Terus disitu juga ada adegan love scene-nya gitu Love scene-nya Sutadarnya mau bilang gini Ding, lu kalo mau adegan love scene gitu-ciwan gitu-gitu, lu gak apa-apa ga? Ya gak apa-apa lah Itu yang gue tunggu-tunggu, ya kan Nah lu, maksud gue Udah sama Gisa belum ini? Eh udah cer ya pak kemarin Oh udah Biasa ngungkit banget nih Anjing nih orang ini Lanjing lupa lu Ya kan nanya Biasanya kalo masih itu kan Nanya dulu apa engga gitu Nggak, 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 nggak Udah cerai, udah cerai Udah cerai udah Mau kasih apa mainnya siapa ya Ya udah Akhirnya jadwal gak bisa gue Akhirnya jadwal gak bisa, udah nih Gua tolak Terus covid juga Ya Gua kata mau lu Kalo kisah pulau berteman ya Iya, iya, iya Nah terus covid nggak jadi kan Terus Dian tuh nanya gue Ding, lu tuh mesti main film serius gitu Dia tuh support Gua pengen orang Taunya kan gue bercanda mulu Terus dapet satu film yang serius banget gitu Dian yang nyaranin Iya, iya, iya di Gini nih Sampe bawah Padahal sama gua yang butuh job Terus Iya, kenapa ngegadeng coba Udah, terus Siap, gua mau langsung kayak gitu Terus gua bilang Iya cuman kayaknya Gua ditawarin film nih Filmnya serius Ceritanya gini 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 Judulnya ini ya Dian Satu tuh ngomong gitu Iya Lu jadi ini ya Gua ditawarin tuh jadi ceweknya Gua langsung gini Bangceee Itu idaman dong Iya kan Nino, Nino, Nino Nino Heee SC, SC Stepan Curry Iya Stepan Curry Pokoknya di yang salah setelah gua ngefans banget Tia Ivanka gua suka banget Tia Ivanka Tia Ivanka gua suka banget Tia Ivanka gua suka banget Gua aja sekarang artis-artis yang dulu gua doain Jadi temennya bini gua aja Kalo ketemu kadang masih suka Masih aneh ya Iya masih aneh nih Dulu gua ngefans banget tuh Dulu gua nyimpanin foto-foto dia Tapi gua gak ngomong Sebagian doang gua yang ngomong Ini udah diapu sekarang? Udah dong Bukan di handphone ini dong Dia handphone jaman dulu Ii handphone bapak punya berapa? Sering pak ganti-ganti sih pak Ganti-ganti us Handphone Iya emang kayak rajadrahir HPnya banyak Aku mau rajadrahir di game tuh RPG HPnya banyak pak Iya 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 HP banyak Nah lu siapa us? Lu siapa us? Celebrity crush lu siapa? Celebrity crush lu siapa? Banyak pak Dalam proses hidup pak Iya Berat banget ya Waktu SD aku menggedolakan Marsyanda Datang lebih dadari Ku ingin kau temani Ini film seram ya Ust? Lagunya kayak lagu serem Ust? Iya emang serem Bocah SMP Halu punya bidadari ya Serem pak Oh iya bidadari kan Marsyanda Sekarang kenal gak? Sekarang lu kenal gak? Enggak pak Pernah ketemu? Pernah ketemu? Enggak Tapi saya pernah ketemu Orang dia bukan artis Oh iya Belum nge-entot lu Lu kan selebgram Betul Iya 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 Betul Bapak selebgram ya? Betul Nah pokoknya Bawa 2 juta ya Gimana digiunya? Ya butuh juga sih Jadi gini Gua pernah pertama kali ketemu Marsyanda Waktu itu di TransTV apa gimana Gitu gua Gua papasan sama dia Dia habis dari program apa Gua ketemu sama dia Terus ke papasan Terus dalam hati gua kayak Kosong gak? Papasannya Juga? Pepesan Pasok Enggak Pokoknya pas ketemu sama dia gue kayak, anjing gue, kok deh nyendir muka gue, pas pasan Gue tuh kayak dalam hati gue, karena kan gue tau nih, maksudnya gue sebagai orang yang berada di pekerjaan yang sama Gue karena suka risih sama orang yang suka-suka akrab gitu Jadi gue kayak, aduh anjing gue pengen kenal sebenernya sama dia Karena gini, Marsyanda adalah orang yang pertama kali menciptakan TikTok gitu Hah? Oh, bikin video-video nyanyi ya? Bukan video-video yang buat, lu yang vlog Itu konten, itu Itu dulu taruh dimana sih ya? Iya, lu bayangin aja Bukan di Youtube dong? Iya, sekarang gini deh, kayak dulu, ya di Youtube dulu Dulu di Youtube? Di Youtube Oh, Youtube ya Dan Marsyanda itu dulu dibilang gila, karena mengumumkakan apa yang ada di dalam hatinya Nah, sekarang kita lihat begini nih, orang ngangkapinnya normal gitu Jadinya kayak, gue tuh banyak-banyak pemahaman setelah Marsyanda yang kayak, anjing nih orang nih emang Emang, dia tuh orang yang pertama kali speak up bagaimana, apa ya Jadi diri sendiri lah, akhirnya Jadi artis tuh emang tidak semuanya senang Perfect lah, gak semuanya perfect juga Iya, iya, iya Marsyanda Terus saya mulai berajak SMP, Pak Karena saya tahu Ayu Azhari Ayu Azhari? Iya Kita ngomongin Ayu Azhari ya? Enggak Benar ya? Pak, jangan, Pak Turn lights into red Hah? Kenapa, Pak? Turn lights into red Kenapa, Pak? Oke Why? Gimana? Lebih seduktif gak? Mbak, segera Gila kapan? Gila biasa, Pak Ada lampu merah, Pak Orang kaya Gila kan, masalahan kaya Saya pengen ngewek Saya pengen ngewek Gak bisa Ya pulang lu, begomini lu di rumah Kan lampu-lampu ini kan mengintimidasi Makanya Buat apa, Dading Martin punya lampu warna merah Dim the lights 70% 100%, Pak 100% 100% aja Mati apa nyalain? Nyalain, 100% Nyalain? Iya Bahasa Inggrisnya, Pak Bahasa Inggrisnya nyalain Blame on you Oh iya, itu nyalain Gak 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 100% Pak Karena setelah ini kita akan Lights 100% Nih, Pak Tony Stark, Pak Karena setelah saya berajak SMP Oh iya 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 Saya menemukan hentai Saya menemukan Comic Golden Boy Mouse Itu bokep semua ya? Betul Kenapa Gak 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 Hanya Tanja SMP Dari Ayu Oh iya dari Bidadari Iya Kan ada Ayu Tapi Sinetron Montir-montir cantik Eh iya Itu Sinetron Kesukaan saya Bahkan saya sampe bilang ke Papa Papa Aku ingin TV di kamar Hahahaha Hanya untuk menonton Montir-montir cantik Adulah tayangnya agak malem memang itu ya Sekularian Tampak di Hatinya Hatinya Karena dulu kan basah gitu Jadi sebenernya Indonesia maju atau mundur ya Hahahaha Dulu perasaan itu jadi prime time dari jam 8 Hahahaha Kok sekarang udah ga ada sinetron gitu ya Hhmmm Hahahaha Itu bahaya Pak Itu jangan-jangan dibahas itu Wih Pingin pamer dulu Pak Hahahaha Sedap Sedap Jadi ambience bisa diatur ya Pak ya Makanya Ini cocok Lu naikin bajet gue biar gue juga bisa begini Hehehe Lu coba lagi nyedikan ya Apa tuh Lagu biasa lagu malang Hahahaha Ada lagu lain ga us yang selain yang kemarin Ada ga us Ada ga us Ada kayaknya ada Ada kayaknya kalo pikir-pikir Coba pikir deh Pikir deh Pikir ayo Jalemma Palinter Itu Sunda dong Ya i Kan dia malang Malang Kan tanya ke saya Saya di Cicahem Nah Bis setiap hari ke-4 Bandung Cirebon Sebutannya Babon Hahahaha Setiap kali saya berangkat ke kampus Itu pasti ada Buat karaoke Pak Oh di busnya ada karaoke Karena antar kota Antar kota antar provinsi ya Iya Jadi sudah disiap Bes akap Bes akap Iya itu adalah lagu almarhum Darso Namanya kabogoh jauh Jalemma Palinter Atawa Enenene Bogok kabogoh jauh Mentas laut Lewang gunung Gitu Pak Gitu Pak Gitu ga di house musik Nah dipikir house musik dong DJ US Bisa di tahap gini apas Gini binginkan Biar yang lain Iya pak Ya pana sampernya peta yang nyiap sini ya KNOAAA photograph Bisa anda mau kamarulu kaya begini Hubungi ini Kok bisa peta sih US Orang jam 10 pulang Sebelum kanske bangun Hehehe Pokoknya algunaannya Gimana? Tadis nanti ku mabikan cinta Ga nyampe deh Kayaknya si sarung balik gitu ya Kayak jauh sih luar Jangan kawan yang lupa SOS Bang beli dong Aku cuma punya hati Gak ada Ayam gak ada Guys jangan lupa subscribe Like, comment, share Gua kapan kebagian ngomongnya Ya lu bagian yang mencetnya Kuih Subscribe Gitu dong gua kebagian ngomong Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share